Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel Bang Faye Selamat sore semuanya para teknisi ini kita mau unboxing dan review mikroskop sunshine SZM45 B1 saya beli dibuka di toko online dan ini adalah buku panduan atau buku instruction Stereo Microsoft SZM series nah saya beli di toko online sekitar harga Rp2.400.000 belum beserta ongkirnya ya dan ini adalah buku panduan kita lihat lihat terlebih dahulu dan cara penggunaannya dan cara pemakaiannya beserta cara pengrakitannya seperti apa Mari kita buka terlebih dahulu ini adalah mountingnya untuk kepala ya nanti kita saksikan saja bagaimana cara menyetelnya seperti itu ini kita buka terlebih terlebih dahulu Hai apa saja isi di dalam box yang saya beli ini dan apa saja yang kita dapatkan untuk beli mikroskop besar ini nah ini adalah untuk dudukannya dudukan mikroskop dan lampu LED merk Sunshine ini sudah dapat di sudah dapat satu paket oleh ZM nya merk Sunshine untuk pencahayaan dan dibutuhkan daya listrik ya Mari kita buka terlebih dahulu kita ambil kartonnya terlebih dahulu dan kita buka pelan-pelan hati-hati ya Hai karena memang di kita tidak tahu apa isi di dalam box ini apa saja yang kita dapatkan Hai tituh dan ini saya beli binokular bukan trinokular untuk trinokular jika untuk menurut saya lebih baik kalian membeli binokular dan jika karena kenapa kita beli binokular kita bisa menggunakan mikroskop digital untuk lebih lebih murah ataupun lebih efesien untuk harganya ini harga 24 dan kita bisa beli mikroskop digital yang sekitaran harga 500 itu total sudah 2 juta 900-an ya daripada kita yang beli trinokular itu diatas harga 4 juta semua dan ini kepalanya kepala mikroskop yang kita dapatkan ya kita perhatikan terlebih dahulu disini untuk mikroskop kepalanya sudah dapat satu paket ini untuk dan ini bisa diatur-atur ya untuk tropongnya merk sunshine Hai nah ini untuk mengatur untuk mengatur daya tangkap atau tingginya ya agar kita bisa melihat mikroskop atau melihat komponen lebih jelas lagi seperti itu kita perlihatkan dulu ada yang lecet atau tidak Hai udah ini bisa dimainkan bisa di di lebarkan atau dikecilkan tergantung mata kita sendiri Hai seperti itu dan apalagi kita dapat disini kita mendapatkan lensanya berukuran nih kita mendapatkan lensanya dua paket ya berukuran kita cek terlebih dahulu kalau ada yang pecah atau tidak Hai masih bagus dan belum lecet sama sekali kita fokuskan terlebih dahulu dan ini menggunakan wf10x per 20 untuk lensanya seperti itu dan kita cek lagi yang kedua lensanya karena kita memang dapatkan dua lensa ya dapatkan dua lensa dan ini yang kedua apakah sama ukurannya so sama wf10x per 20 untuk lensanya kita cek lagi apakah ada yang pecah atau tidak ternyata bagus untuk lensanya tidak ada yang lecet Mari kita pasukanlah kembali dan kita periksa cek yang lain lagi ya Hai dan ini adalah karet untuk penglihatan kita agar bisa lebih lembut agar atau bisa lebih soft untuk mata kita Hai dan ini karena begitu fleksibel nanti kita bagaimana cara memasangnya saja kita lihat saja sampai akhir Hai mendapatkan dua paket juga Hai dan ini Hai kita mendapatkan sarung untuk tutup mikroskopnya cukup cukup komplit ya untuk harga segitu yang binocular hai oke kita taruh terlebih dahulu dan ini adalah stand untuk mikroskop atau untuk dudukan kepala mikroskopnya Hai itu hati-hati akan memang berat sekali sekitar ada tiga atau empat kilo ini dudukan Hai kepalanya kita perlihatkan terlebih dahulu Hai nah ini untuk setel kepalanya agar tidak lecek kita kecilkan atau kita buang bu jangan dibuang atau kita setel lagi ya Nah ini adalah untuk menaikkan tinggi rendahnya kepala dudukan mikroskopnya bisa diputar-putar atas kebawah atas kebawah hai 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 dan ini adalah stand untuk mikroskopnya Hai tuh kebesar jika dilihat dari mata kasat ya Hai kayak kita pasang terlebih dahulu disini untuk dudukan stand untuk dudukan mesin dan ini jepitanya nah cara masangnya seperti ini dan kita pasang untuk Hai dudukan kepala mikroskop bagaimana cara masangnya dan ini tadi ada mounting untuk merapatkan atau agak tidak tidak turun atau nah kita kecangkannya kecangkan itu ke ke kanan agak tidak longgar-longgar kita kencangkan lagi oke sudah kencang dan sudah nah kita luruskan terlebih dahulu dan ya kita keluarkan agak tidak lecet untuk pemasangannya pemasangan kepala mikroskop Hai dan ini kita mikroskopnya kita pasang Hai hati-hati karena memang sangat lumayan berat Hai nah untuk dudukannya pasangannya seperti itu kita kencangkan agak tidak geser-geser nah ini kita bisa setting untuk keperluan mata kita bagaimana enaknya saja ke mata kita atau dudukan mata kita seperti itu kita kita pasang lensanya ya kita pasang lensa untuk mikroskop ZM45 B1 B1 itu binocular bukan trinocular nah sebelum memasang lensa ini harus diperhatikan karena ada baut di mata lensanya nah ini dia kita buka obeng kecil atau obeng 0,5 atau obeng plus yang kecil jangan kita langsung masukkan karena disini agak tidak lecet untuk lensanya kita buka saja ada dua ya mata bautnya di sini tujuannya untuk mengencangkan lensa yang kita ingin lihat oke setelah kita pasang lalu kita kencangkan kembali bautnya agak tidak lepas seperti itu kawan-kawan teknisi dan kita pasang lagi yang satu lagi kita pasang kita jangan lupa juga kita kencangkan lagi bautnya agak tidak copot dan kita pasang karet fleksibelnya untuk dudukan mata kita agak lebih enak digunakan nah ini dia dan ini karetnya kita dapat dua paket kita pasang kembali oke sudah sangat mudah sekali ya untuk pemasangannya dan disini untuk cara pemasangannya bisa perhatikan saja dan jangan lupa untuk kita pasangkan lampu LED di mikroskop sunshine-nya kita keluarkan terlebih dahulu bautnya agak tidak mentok-mentok kepala mikroskopnya disini kita perhatikan cara penggunaan pemasangannya bagaimana dan kita keluarkan terlebih dahulu atau kita putar-putar agak tidak mentok dengan kepala kepala mikroskopnya oke oke kita setting lagi-lagi kita setting lagi untuk lampu LED-nya apakah sudah kencang atau belum kami sarankan tidak perlu kencang-kencang yang asal nyangkut saja di baut-bautnya atau nyangkut di kepala seperti itu nah jangan lupa para teknisi ya kita like comment and subscribe untuk channel perkembangan channel ini agar lebih bermanfaat untuk kalian semua dan ini membutuhkan listrik untuk lampunya dan sarung ini berfungsinya untuk menutupi mikroskop jika sudah tidak digunakan lagi agar tidak terhindar dari debu-debu kotor atau debu-debu yang ingin masuk ke lensanya seperti itu ya guys sudah kita pasang dan nanti kita tes untuk lampunya berfungsi atau tidak dan ini sudah kita setel semuanya dan kita pasang nanti kita akan melanjutkan video tersebut bagaimana cara penyetingan mikroskop tingginya agar bekerja atau terlihat nah ini dia untuk sudah kita pasang dan kita taruh di meja service dan lampunya nyala juga nah ini sudah kita tes kita nyalakan ya lampunya ternyata berfungsi atau walk it dan itu anak saya sedang bermain laptop atau sedang nonton YouTube itu guys dan ini juga ya alat-alat service kami oke semuanya jangan lupa like comment and subscribe ya untuk perkembangan meja ini dadah see you next time again dan jangan lupa like